Kota pemain asing Persis Solo untuk menjalani Liga 1 musim depan masih belum terisi. Taishi Marukawa yang sebelumnya santar dikaitkan dengan Laskar Samber nyawa malah merapat ke PSIS Marang. Sebelum pengumuman resmi dari PSIS, penyerang Persika Bociru Alves juga sempat disukan sedang diburu oleh manajemen Persis. Namun hingga saat ini belum ada satu pemain asing pun yang resmi didatang oleh Persis. Saya tidak bisa sebut nama, cuma kami sudah ada pendekatan ke beberapa pemain, ungkap media ofiser Persis Solo, Brian Bercelona. Sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh PSSI, setiap klub Liga 1 mendapat jatah 13 satu pemain asing atau tiga pemain dari seluruh negara dan satu dari Asia. Kami akan maksimalkan kota yang tersedia, katanya. Beberapa pemain lokal berlabel bintang pun juga sempat dikaitkan akan merapat ke klub milik Kaisang Pangarup itu. Mereka diantaranya Stefano Lilipali, Hansamuyama Pranata, Dimas Derajat hingga M, Riyandi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.